Dengan ditutupnya Stimik, kota Tasik Malaya tentu saja menyisakan kisah duka. Sudah lama-lama kuliah tiba-tiba terancam tidak menjadi sarjana. Nah ini kebetulan ada beberapa mahasiswa dan mahasiswa yang sudah mencapai tingkat akhir. Nah ini namanya siapa? Nama saya Ayunirita Herliani. Ayunirita Herliani. Bisa dijelaskan dulu secara singkat ini apa nih? Kalau secara singkat mungkin untuk permasalahan kampus itu sendiri untuk detailnya kita juga kurang tahu gitu ya Pak ya. Tapi yang jelas memang kuliah ditutup gitu ya? Bukan kampusnya apa yang ditutup. Dikarenakan sekarang untuk kampus Stimik itu sendiri dengan surat pernyataan yang sudah keluar pertanggal 20 Maret, lawasannya sudah dicabut izin pendirian perguruan tinginnya atau dalam kata lain sudah ditutup gitu. Mungkin setelah sanksi berat tersebut ya kita tidak diperolehkan untuk melakukan perkuliahan gitu. Jadi mungkin ratusan mahasiswa disini sekarang mangkir. Kita gimana terombang-ambing gitu kan? Termasuk kita yang sudah tingkat akhir. Setelah tingkat akhir sangat-sangat dilama sih Pak. Yang pertama kan seharusnya gitu. Kita sekarang sudah mulai mempersiapkan untuk kelulusan gitu. Bahkan mungkin lihat teman-teman yang lain di universitas lain sudah melakukan yudisium gitu. Anak mana sih yang gak sakit hati gitu orang tua mungkin melihat anaknya kok nasibnya begini gitu. Atau mungkin dari teman-teman juga yang lain menjadi tertunda gitu yang seharusnya mama sekarang sudah dilakukan. Karena kan tidak boleh melakukan yudisium gitu, tidak boleh menerima mahasiswa baru. Dan bahkan sekarang tiba-tiba kita dapat informasi kampusnya tutup gitu. Sedangkan dari awal kita tidak ada pemberitahuan secara merinci atau secara detail gitu. Entah mungkin mereka kurang nyaman menyampaikan ke kita atau gimana. Nah cuma mahasiswa di sini mengelap bahwa pihak lembaga atau pihak yayasan itu tidak melakukan transparansi Pak kepada kami. Terus jaminan dari pihak kampus sendiri setelah ditutup untuk ke mahasiswa seperti apa? Akan dipindah di merger ke yang lain atau terutama nih yang seperti itu yang sudah tingkat akhir gila namanya? Untuk jaminan dari yayasan sampai detik ini belum ada jaminan apapun. Mereka pun belum memberikan klarifikasi secara resmi gitu kepada kami. Dari awal status kampus pembinaan pun dari pihak yayasan itu tidak pernah memberikan pernyataan resmi Pak. Entah itu melalui pengeluman di surat gitu ataupun pernyataan secara klarifikasi bertemu seperti ini tuh belum. Jadi malah mahasiswa yang mempoll up ke pihak lembaga gitu. Kita datang kayak lima orang, kayak nyikir gitu. Kita nunanyawai gitu lah istilah nama Pak. Kita yang selalu follow up karena khawatir gitu. Sedangkan mereka pihak yayasan mengatakan bahwa kalian harus percaya kepada kami. Jangan panik. Karena tidak mungkin katanya ya kalau mungkin sampai ke penutupan. Nah jadi kita juga kayak di Bebenjoken mungkin gitu. Sampai kita kajong-jonar tapi tiba-tiba langsung ditutup gitu Pak. Kan kaget gitu ya. Terima kasih.